assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan channel hafairi petir nah ini saya berada di garasi lor ya berada di garasi mau otw lombok lor nah ini sekarang Semarang ini mau di mau dicek bengkel ya jadi dicek semua yaitu di belakang sudah datang ya dari Semako Hino Indonesia lor tempatnya di Hino Semarang lor ayo kita cek lor bagaimana bapak-bapaknya ini ya kita kenalan bagaimana kita tanya-tanya lor yang perlu diganti itu apa saja untuk Hino 500 yang terbaru ini ayo kita ceklah semua itu naramadanya saya nanti nanti saya habis servis ini langsung otw lor ya jadi lewat godong tes nanti kecepu lewat sini lewat tengah lor ya ini nah ini 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 Semako pakai mobil ya dari ini kita akan berkenalan dengan bapaknya ini adalah ketua bengkelnya Mas Ferry siapa pak namanya Joko Semako Joko Semako ini adalah mutir-muntir siapa mas Budha Udah ini mas Marno Marno oke 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 ini mas Awe Sintan Uvija mas Uvija oke 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 ini gimana pak ya kita ngobrol-ngobrol dulu pak ya sama Pak Joko ini kita ngobrol-ngobrol dulu Pak ini untuk penggantiannya Hino-Hino service-service apa saja Pak yang nanti kita ganti pak untuk Hino 500 ini Mas Ferry betul untuk Erlangga ini kan pemerintahan udah kami untuk masalah maintainnya perawatan unitnya jadi Pak Toto selaku owner dari PT Erlangga itu interval servisnya adalah 10.000 km setiap 10.000 km ini dilakukan perawatan rutin oh berarti setiap 10.000 km saya lebih baik oke 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 okeWow kondisi ada memuatan kita home service Oh siap-siap untuk prosesnya Mas Ferry bisa existing Oke siap-siap ini langsung nopo mohon Pak ini apa saja yang kita lakukan untuk pertama kita lakukan checklist dulu Mas Ferry di sini nantinya kita akan dilain pekerjaan yang utama ya maintenance nanti kita akan sempat beberapa rekomendasi service yang mungkin setelah nanti nyari pasir ke Lombok ya Iya hanya untuk bisa dilakukan perbaikan siap-siap ada kendaraan di jalan siap iya Pak gesos pokoknya kita lanjut dulu nanti untuk proses maintenance-nya ya tapi Mas Marno sama Mas Buda ya untuk prosesnya yang ditindakkan nanti ya oke siap langsung kan selisih Mas ya kan selisih siap yang penting safety gue Mas ini jadi safety yang utama Mas ya iya kita cek dulu kondisi di kabin di kabinnya kondisinya barang-barang di kabin harus jangan sampai ada yang tumpah Oke siap kita cekin kanjirnya Pak Aronan pancengnya bro kunci bentuk kiri dong ya jadi kita lihat sekiannya jatuh diturunkan dulu Mas Ferry siap jadi ini nggak ada barang keras Mas ya nggak ada ya jadi nggak membahayakan kaca kalau di jomplang nanti ya sudah sudah aman Mas ya aman kita turun nah ini mau proses penjomplangan kebingnya lho kita kan nggak tahu gimana cara jomplangnya ini ini Ranger ini jadi ada ada lock tail Mas ya lock tail penguncinya Oh kita lepas dulu Oh ya ya terus langsung kita tarik tarik oke siap menteng Rek Oh ini ada locknya lho ini ya locknya ini Pak dipasang dulu oh aslinya lagi ini diincipkan Oke oke siap Oke siap lanjut 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 ya jadi untuk mesinnya seperti ini lho ya baru bersih semua ini semua ini ada cacatnya kayak gini ini kan namanya segelur kalau dicacat kayak gini ya masih segel ya eh berosotan mas hehehe berosotan ini nah ini kuncinya lho kuncinya lekap pasti aku pakai kunci berapa itu 24-14-14 Oke siap untuk perawatan tinggal aja mas bari Oh kunci filternya Oh kunci filternya ini buatan sendiri atau gimana Pak enggak ya itu SST 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 spesial tool oh oh udah liat gini kuncinya berarti rasanya nggak karet ya Pak enggak usah jaman dulu itu sudah ada toolnya oh enggak 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 nggak usah pakai karet No stacks one oh enggak enggak look Mas itu zakau udah dingin nih ya Bas ali ya iya kamu mau sampai apoli kita enggak finally harus dengeln di Oh siap harus kondisi endeavors kita harus posisi kan tog protests itu nengam terlebih dahulu ini untuk kapasitasnya berapa Pak Joko ini 12,7 jadi untuk percepat dua orangnya mungkin nanti filternya sama oli yang satu ngerjakan yang lain 24 12 lor jadi proses pengetapannya Cepanya filternya Mas ya ini filternya filternya Hino ini gantinya setiap Rp40.000 Mas karena rekomendasinya dari Hino di Rp40.000 kondisinya masih bisa dibersihkan ya dari sisi dalam dan dari sisi luar karena kontrolnya biar keduanya siap ini berarti dikompresor nanti Mas ya ya dikompresor berarti bing.. anu lor? cerah mana apa ini? bosot Jawa ini bing.. ambekannya bing DOWO ambekannya bing DOWO, bing SWAS ini yang Mas Udah biar lanjut yang di oli nya Mas Parno mungkin lanjut ke filter solar ya Mas ayo kita lihat filter solar nya lor nah untuk filter solar sekarang kan ini lah gimana? kita pake nya B20 ya dan B20 ya dan B30 itu eee.. Wino yang tadinya eee.. standarnya dari Rp20.000 iya itu disarankan untuk pake ini nya di penggantiannya filter solar nya itu di angka Rp10.000 hmm.. siap penggantian Rp10.000 jadi disini lor filter solar nya disamping kiri lor dekatnya di sini ya langsung lor langsung lor part-part nya Mas kita pakenya HOP ya oh part-part nya pake HOP ya iya kondisinya tarik tarik berarti Mas ya ini kondisinya filter solar nya ya kotoran nya sudah mulai mengelopok lagi mulai banyak lor banyak handapan mas kotor nya itu kan mengabad ya pak mengabad power nya pasti kurang oh.. ini akan dibelikannya baru lor nanti kita buka ya iya yang baru Mas Dari iya ya met iya bisa buka pak hmm.. gris gris ini warnanya putih pak ini aslinya putih ya eee.. aslinya putih oh.. udah lama ini lor filter solar nya filter solar nya oke siap atasnya ada yang silver ada yang hitam filter solar nya ya 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 filter solar nya produknya pake HOP full filter hop hop diberisikan dulu Mas ya berisikan dulu Mas Dari nah ini proses pemasangan lor pemasangan nya yang baru filter solar nya hmm.. ini.. hmm.. hmm.. mas mas Oh siap orang-orangnya orang-orangnya Oke nah jadi dikasih oli dulu lho ya dikasih oli dulu pelumasnya biar makslap menjeruh lho daunnya benak nih L Kenan kayaknya000 kayaknya mas tapi ini Areknya nya Hai ada pelampung juga mas oh ada pelampungnya gitu ya udah jadi lor udah pemasangannya nah ini kalau fitur sonarnya gini kayak gini pompa-pompa dulu apa enggak pak ya pompa-pompa mas pompa-pompa air bleeding ya air bleeding nanti ada si atas ini bleedingnya dari atas oh siap-siap nah ini ini pencapotannya lor filternya biar ganti filter swos sih mas iya swos pokoknya swos lagi lost Bali Bali lombok ini filternya jangan lupa kasih di lumas di orinya di orinya dikasih pelumas di lulur ini juga permukaannya rumahnya dibersihkan rumahnya diperapet diperapet ke 3x4 putaran 3x4 putaran mas ya itu ada kuncinya lor kuncinya khusus ya jadi sep lep ografis 15x4 putaran mas diperapet ke pompa-pompa nya dari mana mungisor kan iya pompa solar kmpet lor pompa solar nya jadi di bawah sana ini panas dan ngecoswong mas nanti ini adem sih nah ini ini proses angin-anginnya lor ya jadi diangin-angin lor dikasih selang kayak gini biar tidak merempis dimana-mana lor jadi kalau full kan kita tahu nanti ya ini pompanya diangin-angin dulu lumayan lumayan mungkai lumayan suai lor ini sampai kelembung udara ini hilang mas Wary oh sampai kelembung udaranya hilang ya siap terus yang kunci 12 dikencengi di pomak ulang sampai itu ada bunyi oh gitu ya siap-siap ditutup lor ini gelembungnya sudah hilang ditutup di pompa lagi penatos lor yang keturunan yang keturunan ada bunyi di nah itu oh siap oh ada bunyi lor ini sudah selesai pak ya sudah selesai siap-siap dan kita lanjutkan ganti oli ini nanti nah ini untuk olinya lor disini ya bukanya oke ini akan mengganti yang ini pak ya iya proses ganti filter selanjutnya sudah mas Wary ganti lanjut ke ganti filter oli dan oli mesin oh filter oli mesin lor ini jangan lupa setiap orang pemasan orangnya harus kasih pelumas dulu kasih pelumas dulu ya ini untuk olinya pakai oli apa pak ini olinya oli mesin bisa punya kalau yang Hino punya itu HGO HGO ya Hino Genino Oil itu produknya dari Hino pak oh produknya dari Hino sendiri ya ini khusus pak ya khusus tempatnya ini lor tempatnya filter oli nya ini jadi disopor dulu nanti nah itu tiba koil dia kencengnya oke nah ini proses pelepasan lor pakai kunci ini ya kunci khusus ini kunci besar ini lor ini namanya kuncinya apa pak ini tadi lupa ini spesial tool spesial tool lor nah itu spesial tool lor jadi ini seperti seperti jaring seperti yang saya menggunakan ini ada peladu ya itu sudah jangan lupa dibesikan di bagian permukaan di permukaan atasnya lor ini dalamnya itu yang baru yang baru yang baru langsung dincepai lor ini bagian orangnya tidak kotor hmm tadi di samping kanan lor ya dari kita pakai tangan dulu oke siap 3 perempat satu dua tiga habis ganti kb pokoknya sos sos jangan lupa cek juga tengah-tengah tengah-tengah nah ini adalah proses masuknya oli lor ini jadi proses olinya ini penuhnya itu 12,7 mas ya iya 12,7 liter standar standarnya inolohan jadi berbeda lah kalau mercy itu kalau saya menurut saya 17 17 liter pengisian olinya sudah sekarang pengisian olinya sudah sekarang apa mas pengecekan apa ini funpel ya funpel kendor apa tidak itu mas retak apa tidak retak apa tidak ini tuh penggantiannya biasanya berapa mas berapa ribu sama berapa ribu kilometer atau tiap bulan atau gimana ya sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan ya sesuai kalau pokoknya sudah retak ya sudah wayang ganti pokoknya iya cek bocoran noli mas oh cek bocoran noli iya bocoran noli di sekitar oh perempus-perempus gitu iya oh siap turbo nih turbo nih turbo nih turbo nih turbo nya bersih lor turbo nya besar ya ini ya model ya nah ini sudah selesai lor jadi ini akan diturunkan ya untuk cabin nya kalau lebih dicopot sih lor diunggah ke oke ditarik ditarik dulu apa ya mas ditarik oh ditarik dulu ya oke kalau misalnya ini udah enggak bisa ya kita tarik mas oh iya 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 oke oke celek celek jangan lupa ya mas di kancing dulu ya ini oke oke lock nya jangan lupa lock nya kalau lupa ntar bisa cabin nya bisa keangkat sendiri siap jadi seperti itu lor kancingnya seperti itu nah ini kita akan ke dalam dulu ke dalam tuh pengecekan yang dalam-dalam mas ya lihat pengecekan yang dalam ini apa mas ini pedal kopling harus ada sepalingnya oh pedal kopling itu harus ada sepalingnya mas ya hmm ini ya ini rem juga hmm 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 seperti itu kemudian kita hmm kalau mau ngidupkan mesin hmm kita cek dulu di lampu-lampu ini ada yang aneh oke kemudian kita stater dengan lupa ini netralkan rem tangan posisi buka aktif hmm ya ini mulai kita dirupkan lor hmm wah langsung cek mas yoh hehehe langsung cek lor tadi ngacat-ngacat gak enak lor hmm ini berarti normal semua mas ya normal semua alhamdulillah habis masa hidup di indikator oli sama aki harus mati oh indikator oli sama aki harus mati lor iya 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 gitu ya kan kalau di dimati kan kalau di on biasa kan ini ada indikator oh ada indikator aki nya kalau di stater harus mati ya oh jadi ya gitu oke oke nah ini sudah selesai tinggal apa mas ini pengecekan mas rem setelah rem ya setelah rem nanti tinggal pengecekan rem lo berusaha anginnya itu penuh anginnya pasti kan penuh karena pakai Jember ya pastikan itu tuas dan remnya di offkan di offkan ya siap di offkan ya siap berosotan lagi aduh dong krak dulu lagi teman-teman yang pengen nyetel nyetel apa ini namanya rem kita bisa simak ya ini kunci ini kayak apa mas ini kunci berapa 14 tepatnya gimana ini di belakang sini cantiknya ada 14 di belakangnya di belakangnya di belakang di belakang di belakang pakai 14 di kenceng dulu di kenceng dulu sampai benya mati arahnya kemana itu searah jarum jam benya bisa putar terus kita kenceng di belakang itu prontor dan angle tiga ketikan kalau yang depan empat ketikan oke oke siap satu dua tiga nah ini sudah mas ya sudah dipastikan mas dipastikan gimana dipastikan roda diputar itu tidak ada suara oke oke siap kalau ada suara kan berarti tromel masih ada yang untuk oke siap kemudian kita putar tapi dengerin ada suara di bering roda oke siap siap oke oke jadi cukup mudah loh ya untuk pengecekan ini ya penyetelan remnya ini cukup mudah sekali cuma pakai kunci 14 mas ya jadi cukup gitu loh dilanjut dengan pecetetan loh pecetetan dikasih stempet alatnya kalau ini mas ya stempet jenis jadi setiap ada lubangnya loh dikasih lubang biar supensinya lebih enak dan tidak cepet haus jadi pakai mobilnya ini ada kompresornya seperti ini jalannya nah nanti kita akan lanjut dengan lampu-lampunya pengecekan lampu-lampunya lor ya sudah selesai semua tinggal lampu-lampu ini ada yang mati apa enggak ya cekan apalagi mas ini ini ada lampu lampu wiper sama klaxon sama skep ya lampu kita ini lampu kota lampu kota sekali sekali lampu besar sama ini ada lampu kabut lampu kabut oh iya kemudian ini untuk hazard hazard untuk hiper kita ini ada intermittent aktif semua ya hipernya ada nol dan ini ya kemudian kita pencet disini ini ya buat airnya oh airnya mas mas aku klakson ini airnya itu oke oke kalau mau player ini lor test test oh tarik mundur oh tarik mundur ya siap hmm gitu lor jadi jadi normal semua ya lampu-lampunya juga normal lampu-lampu ini mas aja mas kita nah lampu-lampunya jadi nggak ada yang apa ya sip oke belakang-belakang lampu kota lampu kota kota nih mas oh iya ini makan lor jadi terlihat semua ya mungkin mati satu ini belakang nah ini lampunya kelihatan jadi ini sudah selesai lor nah berarti ini servisnya sudah selesai mas ya sudah nyela semua ya oke siap nah jadi nanti langsung berangkat lor habis pengecekan ini langsung berangkat oke 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 ini Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.